Hari ini kita akan melihat proses pemasangan besi WF pada proyek pembangunan jembatan Ciliung Gunung Dan ini merupakan proses penyambungan antara besi WF yang satu dengan besi WF yang lainnya menggunakan baut Ini ada kiriman batu Jadi nanti kesana Bahan-bahan, material Untuk pembangunan jembatan Ciliung Gunung Merupakan besi WF tebal seperti ini Tuh, ini belum dipasang ya Nanti kita akan lihat prosesnya Untuk proses pemasangan besi WF ini Dan masing-masing mempunyai tugasnya Ada yang memasang besi WF Memasang derek diesel Dan kemudian yang menurunkan batu Yang ini untuk benteng pinggirannya Ini bisa menurunkan saya Dan untuk disambungkan Dan akan melakukan pembentangan Dan akan melakukan pembentangan Besi WF ini Dan akan melakukan pembentangan Dan akan melakukan pembentangan Dan akan olacak ini 3 batang besi sudah disambungkan kemudian ditarik dengan cakel yang keempat pemasangan besi di jembatan tersebut proses pemasangan besi sudah terpasang kemudian pada hari berikutnya dilanjutkan di hari kedua sudah terpasang 3 batang besi dan kemudian ini akan melakukan pemasangan besi yang keempat besi wet yang keempat akan dipasang sekarang dan ini penampakan dari atas ini membutuhkan satu yang di tengah yang panjang untuk memasukkan besi sementara yang lainnya ada yang memasang bondex dan juga ada yang memasang besi penghubung antara WF1 dengan WF sebelahnya masih belum terpasang yang 2 2 lonjor lagi dan total semuanya sekitar 6 lonjor 6 lonjor besi wet ini yang dipasang besi lonjor keempat para pemasangan besi wet ini adalah orang-orang khusus yang berpengalaman di bidang pemasangan besi wet khusus jembatan jadi mereka sudah pada ahli ya di bidangnya ini dilakukan pengerjaan pemasangan besi wet lonjor 6 ini memerlukan waktu 3 hari sampai terpasang semuanya ini berarti hari kedua pemasangan besi wet lonjor dan seperti yang terlihat disana besi sudah hampir selesai ini tinggal menyambungkan antara besi yang satu dengan besi yang lainnya dengan penghubung besi kecil 6 batang besi sudah terpasang seperti ini jadinya tuk dari pinggir kelihatan ini penampakan dari bawah ini penampakan dari bawah tuh jadi gini 1 2 3 4 5 6 6 batang besi kemudian kemudian kesananya ini jadi dijadikan lebar ya kalau tidak salah katanya 16 meter dari ujung sana ke sini oke bantalan selamat menikmati 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 ini ada air airnya mengalir deras sepertinya tinggal menunggu tindak lanjutan yaitu pengecoran mungkin di sini material yang tersisa ini dan ini kemudian di sini masih ada semen buat benteng mungkin yang di pinggir atau sisanya nanti bisa di untuk yang lain kemudian di sebelah sini masih ada kawat jari selamat menikmati